itu kapal guys, buat nyari pasangan hidup oh gitu? iya, kapalnya bakalan berlaku di hatimu oh datang dah oh banyak loh, banyak pengunjungnya loh itu loh oh gitu? padahal lagi corona loh tuh liat banyak banget orang ya iya kan? waaah keren juga sih atap oh liat atapnya, atapnya atapnya pakai solar panel apa? oh kasta yaa yeay gimana pun dapat kamu airnya jadi keruh haaah haaah ya nih, sekarang kita lagi nyari spot buat bikin vlog kita lagi nyari spot guys yang bagus buat bikin vlog yaa, gak ganggu orang gitu ini akan aja kali kita ya oke ini sore-sore loh banyak banget sama dia orang-orang jalan-jalan rumah kita jadinya nih kita gak jalanin nih banyak banget burung-burung juga ada tuh burung siapa itu? burung kamu ya? burung kamu ya? sore-sore banyak banget mobil ya? wah ada mobil pemadam tuh yang merah tuh 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 mobil pemadam liat ya? shobo siap lagi jalan-jalan dia jalan-jalan tores yuk ayo guys balik lagi di Bugno Nippon jadi di vlog sebelumnya kita udah jelasin kan ada beberapa kategori orang-orang jepang yang smooth bisa sampe punya hubungan terus sampe nikah gitu nah disini kita mau jelasin gimana caranya cari pasangan pakai aplikasi disini kita mau jelasin gimana caranya nyari pasangan mau itu pacar atau suami atau istri gitu kan pakai aplikasi dan kita udah nyiapin kurang lebih 10 aplikasi yang bisa teman-teman download, akses buat teman-teman nyari pasangan pacar bisa, suami istri juga bisa gitu, mau yang main-main bisa, sampai yang serius, sampai nikah ada gitu, nah aplikasi-aplikasi ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu, ada yang tergantung, umur targetnya juga beda-beda, dan gue yakin setelah kita selesai vlog ini teman-teman bakalan coba search apa, aplikasinya gitu, gue yakin banget, dan ya silahkan teman-teman, langsung search aja jadi biar gak lama-lama langsung kita aja masuk ke 10 aplikasi yang bisa buat teman-teman buat nyari pasangan orang Jepang ya tau karena orang Jepang juga pakai loh aplikasinya serius, orang Jepang pakai? iya kamu pernah pakai? enggak pernah enggak pernah, tapi teman-teman aku pernah pakai gitu? iya teman gue juga pernah pakai dan serius? oh gitu oke, yang pertama yang pertama guys you bright you bright, nih, kayak gini dia guys oke, kayak gini dia guys, you bright disini kan? ada-ada, ada di bawah oke, yang kedua yang kedua pair ada pears ini oke, yang ketiga omiai ini sering nih, lihat di iklan-iklan nih iklan-iklan di Youtube juga banyak ini tempat keempat match kayak gini guys match kelima umu 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 takku umu kurima namanya Marish 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 kayak gini kunnam seksi M musuri seksi katanya guys enggak tujuh itu with with full of way gitu guys kudurapan tappuru tappuru ya tappuru tappuru cross me cross lebih banyak buat cewek gratis ya ya cewek gratis ada juga yang cewek harus bayar tapi rata-rata semua aplikasi ini buat cowok itu mesti bayar guys dan targetnya beda-beda tergantung umur juga makanya kita kasih tau range-nya dari yang 10 sampai 40 dari yang main-main nyari teman nyari pacar atau yang sampai nikah gitu itu beda-beda semua dan ini ada juga yang udah apa berpisah juga ada matching ada yang udah apa ada yang udah cerai tapi buat nyari pasangan lagi gitu bisa aja sih sebenarnya itu juga ada loh gak masalah sih oh dan ada juga yang anak-anak juga yang sama sama anak janda gitu kalau cewek janda kalau cowok duda gitu sama anak gitu luar biasa nih buat teman-teman yang masih jomblo jangan kalah sama janda atau duda ya harus segera mendapatkan pasangan hidup untuk melanjutkan hidup yang lebih baik ya guys dan itu kan ada 10 itu ribet banget kan gue yakin teman-teman bakalan bingung nyari mana yang lebih baik gitu loh bentar kita iklan dulu guys soalnya ada kapal yang lewetin nih kapalnya tuh banyak lampu-lampunya udah nyara loh lampunya nyala tuh ada cium ada harum ada bau laut air laut harum bukan harum bau itu namanya oh gitu kita yakin teman-teman bakalan bingung karena ada 10 aplikasi ini mana sih yang lebih bagus mana sih yang paling tepat gitu loh makanya guys kita udah rangkum dari 10 aplikasi itu kita rangkum 3 aplikasi yang bisa kita rekomendasiin buat teman-teman gitu iya dan apa aja itu Siaco? 3 dari nomor 3 ini yang paling terkenal ya dari 10 itu nomor 3 guys oke catat guys catat catat-catat oke yang nomor 3 nomor 3 itu You Bride yang tadi kita udah tunjukin guys You Bride kayak gini kenapa itu? ini seriusnya terlalu apa ya tinggi bener-bener mau dapat orang-orang yang serius orang-orang yang serius ini ya sama misteri gitu oh ini yang buat cari pasangan sampai nikah yang asli buat nikah ya ya gitu You Bride karena Bride ya Bride Briding gitu Briding bingung gua kenapa? ini gak gratis deh ini bayar lah tuh cewe juga ya cewe juga pasti bayar oke gak apa-apa oke kalau buat cari pasangan hidup bayar dikit gak apa-apa berapa bayarannya tau gak? berapa ya? 2 ribu 2 ribu ini ya bisa lah buat pasangan hidup kalau cewe bayar juga ya berarti ya? sama umurnya kisaran targetnya dari umur berapa sampai berapa? sampai akhir 30 oh umur 20 sampai akhir 30 ya gitu teman-teman yang di atas 30 atau kurang dari 20 ya cari aja aplikasi yang lain ya terus yang berikutnya oke nomor 2 nomor 2 Pears kayak gini guys tadi udah gua tunjukin juga kayak gini guys Pears kenapa ini rekomendasi nomor 2? ini bener-bener mau dapat pacar ah buat nyari pacar bukan nikah berarti tujuan pertamanya ya? iya cuma pacar aja casual bukan temen tapi pacar bukan main-main tapi agak serius iya ini anggotanya paling banyak ya yang ngikut aplikasi ini yang paling banyak guys jadi itu umurnya? umurnya 20 20 uang oh pantes yang umur 20-an ya pasti banyak lah yang ngikut kayak gini ini gratis berarti? iya gratis gak oh gak gratis guys sebayar cowok ya? cewek gratis cewek gratis jangan-jangan yang banyak yang daftar disitu karena cewek-cewek gratis jadi banyak yang ngikut gitu karena gratis banyak yang ngikut kalau cowok-cowok ya bayar ya gak apa-apa lah karena banyak ini banyak target yang bisa ini yang bisa kita bidik hmm terus yang pertama oke nomor 1 itu omiyai kayak gini guys nantepnya hmm kenapa ini? ini ini juga mau dapat apa suami istri tapi ini dari awal gitu buat amat jua gitu ah buat yang belum punya pengalaman sama sekali ya gitu ya masih amatir ya buat amatiran yang belum pernah pacaran atau belum pernah punya pasangan gitu ya tapi benar-benar serius gitu tapi serius berarti ini prosesnya dari kenalan main-main gak disebut main-main juga sih dari kenalan pacaran sampai nikah gitu hmm buat teman-teman yang belum pernah pacaran belum pernah punya hubungan berarti kan agak nervous kali ya kalau ketemu cewek atau ketemu cowok gitu iya gitu ya ini nih benar-benar serius mau dapat pacar sampai nikah ya nikah tapi serius ya tapi serius ya nikahnya bukan nikah main-main loh guys ya anak orang loh target umurnya berapa ini 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 juga 20-an 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 sampai 30-an ya 20-an sampai 30-an jenisnya luas ya 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 kayaknya pantes ya banyak yang milih aplikasi ini gratis ya cewek ya cewek gratis juga cowok bayar berapa tuh bayarnya? cowoknya 2000 rata-rata cowok bayar 2000 yen rata-rata kalau buat cewek kebanyakan gratis karena yang kita hunting itu kan cewek biasanya cowok-cowok yang bakalan nyari aplikasi gini ya gini langsung aja guys karena buat cewek-cewek yang apa yang belum punya pasangan langsung download disitu bisa banyak banget orang jepangnya temen-temen bisa langsung chat DM atau segala macem lah gitu hmm ya itu terserata temen-temen iya oh banyak loh anggotanya jadi ya pasti bisa ketemu ya yakin sih pasti bisa iya kalau 3 aplikasi ini gagal juga coba aja 7 aplikasi yang lainnya guys hmm yakin loh dari 10 aplikasi ini masa nggak ada satupun sih yang dapat hmm kasian banget berarti kasian banget hidup loh ya mulai yang dari gratis atau buat yang main-main doang atau nambah teman atau nyari pacar dulu atau sampai nikah ya silahkan aja tadi kita udah sebutin 10 aplikasi temen-temen pilih sendiri dan kita udah kasih rekomendasi juga 3 aplikasi yang 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 menurut kita terbaik lah dari nomor 3 nomor 2 nomor 1 jadi kalau temen-temen mau kutum cewek atau cowok ya harus pakai maskar harus pakai masker dan alkohol ya alkohol tetep jangan lupa protokol kesehatan om yai itu serius loh terkenal banget loh jadi ada iklan di youtube banyak banget serius banyak banget iklan di youtube ada aplikasi-aplikasi yang nggak berbayar yang gratis juga kan ada iklannya itu om yai serius ya terkenal banget ya udah temen-temen cari aja di internet ya kita udah kasih tau aplikasinya aku doain kamu bisa dapat ya pacar orang Jepang ya kita doain nggak cewek nggak cowok kita doain temen-temen bisa dapat pasangan hidup segera ya mulai dari pacaran dulu oke oi guys sampai disini dulu video kita kali ini guys always be smart and see you guys again soon bye bye